Idealnya minimal satu paroki itu dua imam, tapi berapa paroki saat ini yang hanya dilayani oleh seorang imam, seorang diri di tempat yang terpencil. Mari kita doakan semoga banyak pemuda di Kuspan Malang dipanggil untuk menjadi imam, tapi juga menjadi biarawan, biarawati atau petugas-petugas gereja lainnya. Dalam nama Bapak dan Putera dan Ruh Kudus, Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Ruh Kudus besertamu. Yang terkasih para biarawan, biarawati, frater, bapak, ibu, saudara-saudari, selamat sore. Hari ini hari Minggu Pascah keempat yang dirayakan juga sebagai hari Minggu Panggilan. Sebagai mana dapat kita lihat para petugas liturgi hari ini adalah prater dan suster untuk memberikan kesaksian kepada umat bahwa ada panggilan khusus. Entah sebagai imam, sebagai biarawan, biarawati, dengan kata lain suster dan bruder, tapi juga panggilan-panggilan yang lain yang tidak memakai jubah khusus. Hari ini kita berdoa semoga ada banyak orang dipanggil untuk menjadi pelayan umat. Masing-masing sesuai dengan panggilan dan kemampuannya. Tapi secara khusus mari kita berdoa semoga keuskupan malang mempunyai banyak panggilan menjadi imam. Karena masih banyak parogi yang membutuhkan kehadiran imam. Kita masih kekurangan imam, maka mari kita secara khusus berdoa untuk panggilan menjadi imam. Terutama untuk para pemuda, anak-anak katolik di Kuspat Malang. Saya menghimbau untuk berpikir, siapa tahu Tuhan memanggil Anda untuk menjadi imam. Panenan besar, pekerja-pekerjanya sedikit. Kita siapkan hati kita untuk merayakan Ekaristi pada sore hari ini dengan bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita. Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus. Hubungan Allah dengan manusia digambarkan dengan macam-macam cara. Kadang hubungan Allah dengan manusia dibandingkan dengan hubungan seorang raja dengan rakyatnya. Kadang digambarkan seperti hubungan ayah dengan anaknya. Kadang dibandingkan seperti seorang suami dengan istrinya. Hari ini kita mendengar perbandingan yang khas Palestina. Hubungan Allah dengan umatnya digambarkan seperti hubungan gembala dengan domba-domba. Karena orang Israel pada waktu itu banyak yang menggembalakan domba. Maka mudah bagi mereka yang mengenal domba-domba mendengar perumpamaan yang diberikan Yesus pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita orang kota tidak banyak bertemu dengan domba. Apalagi memelihara domba. Tetapi kalau kita mempelajari apa yang dikatakan oleh para gembala. Kita bisa mengerti bagaimana hubungan gembala dengan domba. Hubungan itu hubungan yang dekat. Karena setiap hari seorang gembala harus mengeluarkan domba dari kandang satu persatu. Diperiksa satu persatu untuk melihat apakah ada luka mungkin di dikit binatang pada malam hari. Satu persatu dipelajari, dilihat, diperiksa, dan diberi obat diolesi dengan minyak untuk melindungi domba itu dari gangguan, lalat, atau binatang lain. Sesudah satu persatu diperiksa, akhirnya dia berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti dari belakang. Gembala di Israel harus berjalan jauh mencari padang rumput di mana domba-domba bisa makan. Domba-domba yang selalu membutuhkan rumput untuk makanan. Perjalanan yang jauh, kadang berhari-hari tidak pulang rumah. Setiap hari seorang gembala harus bergaul dengan domba-domba entah berapa jam. Akhirnya, ada hubungan yang dekat antara domba dengan sang gembala. Anda yang punya binatang piaraan, terutama anjing, tahu artinya. Bagaimana anjing mengenal bau tuannya, suara tuannya. Ini tuah yang dimaksud Yesus ketika dia mengatakan sebagai gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Karena setiap hari bergaul terus dengan domba-domba. Dan domba-domba mengenal gembalanya. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 10 secara lebih lengkap, kita akan mendengar ayat yang berpunyi bahwa domba mengenal suara gembalanya. Para saudara yang terkasih, menurut cerita, domba itu seperti anjing. Kalau diberi nama, dia tahu. dipanggil dengan namanya, dia datang. Dan dibuktikan dalam suatu video yang pernah saya lihat, di suatu tempat, ada sekelompok turis yang diminta oleh sang gembala untuk memanggil dombanya. Diberi nama dombanya. Turis itu mencoba memanggil. Tidak satu pun yang datang. Tetapi ketika gembalanya memanggil, yang dipanggil langsung mengangkat kepala, lalu datang. Lalu yang lain, ikut datang. Domba mengenal suara gembala. Gembala. Dan seperti di dalam Injil, gembala memberi nama kepada domba-dombanya. Jadi, ada hubungan dekat antara gembala dan domba. Sekali lagi, karena setiap hari sama-sama. Setiap hari berjalan bersama. bergaul. Itulah gambaran Yesus yang mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal Yesus. Sang gembala yang baik. Gembala yang baik tidak hanya membawa domba-domba untuk mencari padang rumput yang hijau. Di mana domba-domba bisa makan. Tetapi juga mencari mata air supaya domba-domba bisa minum. Gembala yang baik membela domba kalau ada gangguan serigala atau binatang lain. Tapi, seorang gembala yang bukan pemilik kalau ada bahaya, kebanyakan lari menyelamatkan diri dan meninggalkan domba. Berbeda sekali dengan Yesus yang dalam bacaan hari ini mengatakan sampai dua kali. Akulah gembala gembala yang baik sampai dua kali. Dan ciri gembala yang baik dilanjutkan oleh Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan memberikan nyawa dalam bacaan Injil hari ini. Hitung sendiri nanti. Lebih dari lima kali. Memberikan nyawa. memberikan nyawa. Aku menyerahkannya. Aku bisa mengambilnya kembali. Aku memberikannya atas kehendakku sendiri. Bukan karena terpaksa. Dengan suka rela aku memberikan nyawaku. Penuh dengan kata menyerahkan nyawa. Itulah gembala yang baik yang berani. Yang berani tidak hanya melayani dan berkorban bagi domba-domba bahkan rela menyerahkan nyawa. Para saudara yang terkasih masih banyak yang bisa kita katakan tentang Yesus gembala yang baik. Gembala yang memberi kita apa yang kita perlukan. Gembala yang melindungi dan menjaga kita. Pada kesempatan ini perkenankan saya hanya mengatakan Yesus gembala yang baik karena rela melayani rela memelihara rela memberikan apa yang diperlukan oleh domba-dombanya bahkan kalau perlu nyawanya sendiri dan memang Yesus menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita. Inilah gambaran seorang pastor yang sejati. Setiap imam disebut pastor terutama kalau dia menggembalakan suatu paroki karena pastor berarti gembala. Yesus gambaran dari seorang imam yang berani berkorban katanya memberikan diri untuk umat yang berkorban untuk umat dan kadang-kadang terjadi dalam sejarah seorang imam memang menyerahkan nyawa untuk membela umatnya. Hari ini hari minggu panggilan kita berdoa semoga ada banyak pemuda dan pemudi dipanggil untuk melayani Tuhan entah sebagai imam entah sebagai brother entah sebagai suster atau pelayan gereja lainnya dan semoga mereka yang dipanggil mempunyai semangat seperti Yesus menyerahkan diri untuk kepentingan orang lain kita kita doakan mereka yang sudah menjadi gembala kita doakan semoga mereka yang belum terketuk hatinya supaya Tuhan mengetuk dan memanggil mereka untuk menjadi gembala gembala umat para para saudara yang terkasih seperti saya katakan pada awal keusukupan malang masih kekurangan imam banyak paroki yang masih satu imam idealnya minimal satu paroki itu dua imam tapi berapa paroki saat ini yang hanya dilayani oleh seorang imam seorang diri di tempat yang terpencil mari kita doakan semoga banyak pemuda di kusukupan malang dipanggil untuk menjadi imam tapi juga menjadi biarawan biarawati atau petugas-petugas gereja lainnya Tuhan memberkati marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Kudus kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putramu yang telah mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan kami semoga rohnya menghimpun kami menjadi satu umat menjadi gerejamu yang memancarkan cahaya pembebasan bagi semua orang di dunia sampai saatnya engkau menjadi segala-galanya bagi semua orang demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Tuhan 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 serta mu semoga saudara sekalian dan keluarga dimanapun mereka saat ini berada juga pekerjaan dan usaha diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Saudara sekalian dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai mari pergi kita diutus